Awal mula berdirinya usaha kopi Rahwono yang dimiliki oleh Andika Setiawibowo pada saat pandemi COVID. Ia yang awalnya berprofesi sebagai arsitek, akhirnya memutar haluan dengan berjualan kopi. Andika pun mulai membangun bisnisnya di tahun 2020. Andika mengaku, untuk membuat produk yang bagus sebenarnya mudah, akan lebih sulit memikirkan bagaimana cara menjualnya. Pria asal kabupaten Semarang ini pun sempat kesulitan mencari nama merek yang tepat bagi produknya. Andika menyukai tokoh-tokoh wayang, lebih etnik begitu menurutnya. Nama tokoh wayang Rahwono dipilih oleh Andika sebagai nama brand. Untuk bahan baku kopi yang digunakan pun, Andika memilih bahan lokal yang dekat dengan daerah tempat tinggalnya, yaitu kopi dari daerah Gunung Kelir. Menurutnya, kopi dari daerah ini memiliki aroma muka yang khas. Karena tanah perkebunannya yang juga ditanam di aren, terdapat dua produk kopi Rahwono yang menjadi bestseller, yakni kopi Robusta dan kopi campuran antara Robusta, Arabica, dan Excelsa. Tidak hanya berupa kopi kemasan saja, kopi Rahwono juga dapat dinikmati di sejumlah warung kopi yang telah ia buka di beberapa lokasi. Perkenalkan, nama saya Andika Wibowo, saya penurut dari Kopi Rahwono, kopi asli dari Kabupaten Semarang. Dan apabila sudah menjadi pergunaan dari BUMN, yaitu UBK, PT Ijaya Karya. Dan juga dipasarkan di berbagai tempat kone-kone, di Kabupaten Semarang, dari Semarang Kota. Dan juga di BUMN, yaitu UBK, PT Ijaya, 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 PT Ijaya. Ya, ini merupakan produk khas dari Kabupaten Semarang, jadi berbagai tempat, oleh-oleh tempat, oleh-oleh Kabupaten Semarang, tersebut. Dari harga itu, pisaran daripas berbagai produk, ya. Itu dari harga 31.000, sampai dengan daripas 5.000. Penariannya berbeda-beda, ada yang Profusta, Arafika, dan Nuswet. Pengharapan saya adalah membuat produk yang baik, enak, dan idem dari masyarakat itu cenderung mudah. Tapi, Kopi Rahwono itu pengennya saya adalah menjadi bagian dari daya hidup masyarakat. Tim Liputan Jateng News TV